...bantu bersama-sama karena bukan cuma TNI Polri saja yang... Kodim 1426 Takalar Sambangi SMA Negeri 2 Takalar untuk vaksinasi dosis pertama. Takalar. Pandemi COVID-19 yang hingga kini masih melanda dunia memaksa pemerintah untuk mencari terobosan untuk melindungi warganya dari peparan virus. Salah satunya gerakan vaksinasi diharapkan dapat menjaga imunitas tubuh seseorang. CelebesMagazine.com Kodim 1426 Takalar berkesempatan untuk melakukan layanan vaksinasi COVID-19 TNI peduli Kodim 1426 Takalar jenis Sinovac yang dilakukan oleh Vaskus Polkes Takalar Kodim. 1426 Takalar di SMA Negeri 2 Takalar yang beralamat di Papak, Kelurahan, Papak, Kecamatan, Patalasang Kabupaten, Takalar, Kamis, tanggal 2 September 2021. Melalui awak media, Komandan Kodim 1426 Takalar Letko Zicaturwitanto, SIP.M.C.M. termengatakan saat ini Kap Takalar masuk dalam zona kuning, sehingga sudah memenuhi salah satu kriteria dan persyaratan menjalankan pembelajaran tatap muka secara terbatas dan selain itu. Para tenaga pendidik juga telah melakukan vaksinasi. Meski vaksinasi COVID-19 bukan jaminan dibukanya sekolah, tapi vaksinasi merupakan salah satu langkah yang dapat menjaga diri dari paparan virus COVID-19. Kita berusaha semoga masa pandemi ini bisa dilewati. Lebih lanjut, Letko Zicaturwitanto mengatakan sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19 serta sejalan dengan program pemerintah yang mulai melaksanakan vaksinasi bagi anak rentang usia 12-17 tahun. Maka Kodim 1426 Takalar melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk membantu memberikan vaksinasi kepada para pelajar di sekolah. Demi memenuhi target pemerintah dalam mencapai cakupan target vaksinasi COVID-19, kami mengambil langkah cepat agar para pelajar dapat mendapatkan vaksinasi COVID-19. Di mana seperti yang kita lihat saat ini, pelaksanaan vaksinasi terhadap pelajar masih sangat rendah cakupannya. Padahal siswa-siswi SMP dan SMA sudah memenuhi syarat untuk divaksin. Dengan mendatangi sekolah, maka upaya ini dinilai sangat efektif. Lanjut, Dandim Takalar dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Takalar DRA. Siti Rosmalah memberi penjelasan bahwa vaksinasi bukan syarat PTM, pembelajaran tatap muka, namun bagaimana mencapai herd immunity terutama di kalangan pelajar harus dilakukan vaksinasi. Saya sebagai tenaga pendidik sangat mengapresiasi program pemerintah melakukan vaksinasi kepada pelajar. Saya juga sangat bangga atas gerakan cepat yang dilakukan oleh pihak Kodim 1426 Takalar dalam mendukung program vaksinasi ini. Selain itu, salah satu pelajar atas nama Nur Irma Yanti kelas 11 IPA 4 mengatakan bahwa sangat antusias dalam mengikuti vaksinasi ini dan akan mengajak rekan-rekan pelajar yang lain karena vaksinasi itu selain gratis, aman, halal juga baik untuk kesehatan dan juga sebagai bentuk dukungan program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Nur Irma Yanti juga menambahkan bahwa tidak merasakan dampak setelah melakukan vaksinasi. Semoga langkah yang diambil oleh pemerintah dalam memutus penyebaran virus COVID-19 mendapat dukungan oleh masyarakat sehingga pencapaian program herd immunity dapat segera dicapai. Tutup Dandim 1426 Takalar Tapi kemana terkait dengan vaksin di jajaran Kodim 1426 di Kabupaten Takalar ini, bagaimana penjelasan? Bantu bersama-sama karena bukan cuma TNI Polri saja yang peduli tapi harus semuanya, semua orang harus membeli kepedulian itu. Sedikit kemana, apa tindakan kalau misalnya ada anggota TNI di Kabupaten Takalar ini tidak mau dipaksin, apa tindakan kita semua anggota yang tidak mau dipaksin? Kalau terkait dengan tindakan masyarakat bagi yang tidak mau dipaksin ya, kita berusaha menghimbau dan mengajak mereka. Karena vaksin ini sifatnya kan kebutuhan. Jadi tidak perlu kita paksa-paksa masyarakat, tidak perlu kita ajak. Memang mereka ini sebenarnya butuh gitu. Siap kemana? Kita butuh sama vaksin itu. Kalau vaksin, kesterjaan vaksin, stok vaksin di Kodim sendiri sudah cukup banyak dukungan dari pemerintah. Khususnya dukungan dari TNI Angkatan Darat, yaitu TK14 Tasaluddin itu kita sudah disupport cukup banyak. Bersama kepolisian juga kemana? Kerjasama? Iya, kerjasama kita, TNI Polis selalu bergantikan tangan. Iya, saya lihat ini selalu bersama-sama kepolis. Iya, kita berupaya untuk bagaimana caranya masyarakat Kabupaten Angkatan Darat itu semuanya sehat. Siap, iya. Semuanya sehat, semua bisa tervaksin dan bisa pulih kembali paksanakan aktivitas. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sudah zona kuning. Alhamdulillah. Sudah mengalami penurunan-penurunan, baik yang tertular, kemudian baik yang angka meninggal, angka kesembuhannya juga cukup tinggi. Ini tren yang cukup bagus, ini harus tetap dipertahankan sehingga masyarakat Kabupaten Takalar ini kembali ke zona hijau lagi. Demikian Selebes Magazine memberitakan, pewarta, Muhammad Iqbal, editor, Mustafa Kamal. Terima kasih, wawancara.